Ramadhan bersama RRI Harmoni Satukan Hati Seperti biasa pendengar Mozaik Ramadhan sore ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bau-Bau Book Party tapi ini datangnya sendiri ini kita kenalan dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Saya dengan siapa ini? Saya nama Jais, ya Jais kan biasa di Sapa Jais Jais, di Bau-Bau Book Party ini sebagai apa? Sebenarnya Bau-Bau Book Party itu bukan sebuah organisasi formal yang harus punya struktural Kita hanya sekumpulan orang-orang yang satu hobi yang sama Dan terhadap jabatan apa-apa, hanya saya dihubungi untuk hadir Kak Jais, bagaimana puasanya? Alhamdulillah lancar Masih puasa ya? Masih alhamdulillah Oke, nanti kita bahas ini tentang topik kita di sore ini Bercerita, diskusi, dan berliterasi di bulan Ramadan bersama Bau-Bau Book Party Sebelum kita bahas topik saya mau tanya dulu Ini tadi kan bilang Bau-Bau Book Party ini bukan sebuah organisasi Tapi berdiri, terjadi ya karena suatu hobi yang sama Ini memang baru tahun ini atau sudah jalan berapa tahun? Sebenarnya kalau dilihat Bau-Bau Book Party itu dia seperti kota-kota pada umumnya Di Indonesia ada di Jakarta, Jakarta Book Party Ambon pun demikian Banyak lah kota-kota besar Semarang, Bali, dan lain sebagainya Berangkat dari situ Dan dapat teman yang sama juga Kayaknya kita harus punya ide yang sama ya Kayaknya Book Party itu harus masuk di kota Bau-Bau juga Selawesi Tenggara salah satunya Satu-satunya kan di Bau-Bau Book Party Tapi ini sudah baru tahun ini? Baru tahun ini Kak Baru tahun ini, oke deh Jadi Bau-Bau Book Party ini selama Ramadan kegiatannya apa aja? Sebenarnya Book Party itu kan baru diadakan di akhir tahun 2023 kemarin Yang pertama dilakukan di Jakarta Book Party Lalu tersebar di kota-kota lain Dan Bau-Bau Book Party Sebenarnya diskusi awalnya itu sebelum Ramadan Di dua minggu sebelum Ramadan Tetapi pepingnya itu untuk bagaimana Apa yang namanya branding untuk di Bau-Bau Itu awal-awal Ramadan kemarin Dan awalnya di Ramadan kita baru dua kali kegiatan kan Insya Allah di minggu depan kita terus lakukan hal yang sama Seperti membaca, diskusi, dan lain-lain Berarti ini dibahas kegiatannya dua minggu ya sebelum Ramadan Tapi berarti sebelum Ramadan itu sudah ada memang kegiatan? Belum ada Kak, itu hanya masih perencanaan awalnya Masih perencanaan untuk pengadaan di bulan Ramadan Coba ceritakan dong kegiatannya selama Ramadan yang sudah berlangsung ini Apa saja kegiatannya? Ya di bulan Ramadan itu kan yang seperti yang saya bilang di awal tadi kan Baru dua kegiatan Kak Di hari Rabu, tanggal berapa kemarin itu Dua minggu yang lalu kemarin itu kan Kita sama-sama dengan teman-teman BWH Project Yang mungkin di teman-teman juga sudah diundang di RRI Itu sebatas perkenalan awalnya Awalnya sebatas perkenalan tetapi ada antusias dari teman-teman di bau-bau juga Yang punya hobi yang sama Jadi kita lanjutkan dengan diskusi dan sharing-sharing buku yang telah dibaca Sebatas itu dan masuk di hari minggu kemarin Hari minggu kemarin kita buat juga ruang yang sama untuk tempat diskusi, membaca dan lain sebagainya Di lokasinya di lapangan Merdeka Di situ sebenarnya hanya sebatas itu Bawa-bawa book party tidak seperti Sorry, kegiatannya tidak seformal-formal amat katanya Sebatas diskusi, cerita dan lain sebagainya Ya ngerti-ngerti Tetapi kan kegiatan ini tentunya Apalagi sekarang kan minat membaca Setiap orang itu sudah agak berkurang ya Itu pasti kita sadari Apalagi untuk adik-adik Untuk adik-adik kita yang namanya bercerita Tapi kalau dibilang bawa-bawa book party ini kegiatannya seperti membaca Ataupun bercerita ataupun diskusi Itu mungkin bukan kegiatan formal tetapi pasti bisa meningkatkan ya Tujuannya itu mungkin meningkatkan kecerdasan bangsa Salah satunya apalagi saat ini minat baca itu sudah sangat berkurang Menurun ya gitu Nah ini sebenarnya kalau antusias dari masyarakat sendiri Atau masih dalam proses diskusi sama Tadi itu yang Cais sampaikan bahwa ada memang partner yang berdiskusi Buku apa saja yang sudah dibaca atau yang mana saja Nah untuk masyarakat saat ini seperti apa sih antusiasnya dengan kegiatan dari book party? Alhamdulillah kalau mau dilihat dari kegiatan pertama Masuk di kegiatan kedua itu orangnya bertambah Maksudnya dari kegiatan pertama orangnya sekian loh Di pas kegiatan kedua itu orangnya bertambah dan orang-orang baru yang dipanggil Itu menandakan satu indikator bahwa saya rasa dan saya cukup percaya bahwa Antusias orang membaca itu sebenarnya banyak Mungkin tersembunyi di kamar-kamar, di ruang-ruang tersembunyi Jadi kita hanya membuatkan sebuah wadah untuk mereka bertemu lalu bercerita Perial apa yang mereka telah baca Ya betul Karena kan memang namanya membaca kan tiap orang juga mungkin buku yang Anda baca juga berbeda-beda Ada mungkin yang suka dengan gambar, warna yang begitu cerah Atau juga mungkin komik, atau mungkin juga cerpen, atau mungkin juga buku pelajaran Jangan tiap orang kan membacanya kan beda-beda pasti ya Antusiasnya itu seperti apa Nah kalau untuk dari bukunya sendiri, dapatnya dari mana? Atau mungkin join dengan siapa gitu? Tidak, sebenarnya kita percaya bahwa orang yang datang yang berminat untuk gabung di bawa-bawa party Pasti punya buku tersendiri Kita pasti percaya dengan hal itu Karena kalau orang yang suka membaca pasti punya buku tersendiri Tidak mungkin mau apa, mau baca dengan apa kalau terhadap bukunya Di book party juga itu kan pas pertemuannya itu kita lebih sering bertukar bacaan Bertukar bacaan misalkan ada buku yang lebih yang belum disempat dibaca Dan ada orang yang mungkin bukunya ada tapi bacanya sudah semua selesai dibaca Lalu sering dibagi lah bukunya, pinjam dan lain sebagainya Apakah bedah buku juga ada ya? Bedah buku juga ada Berarti itu yang dibedah itu buku-buku seperti apa? Tidak ada satu apa? Tidak dibukuskan dalam Tidak disekatkan bacanya Tidak ada pendiskriminasian bacaan Seperti yang kakak tadi bilang ada bahkan yang pernah membeda cerpen Novel dan bahkan ada yang membeda Buku yang boleh dibilang dia relate dengan kehidupannya sendiri Tapi kenapa ini tidak dilakukan Mungkin kegiatannya mungkin satu minggu itu dua kali Supaya juga mungkin Karena kan buku saat ini kan banyak kan Jadi mungkin bisa mungkin diplotkan dalam satu kali kegiatan itu Kayaknya bagus ini kita Membeda buku yang tentang ini Apakah itu masuk juga dalam kegiatannya? Perencanaannya gitu? Untuk dalam satu pertemuan itu tidak ada perencanaan Kita tidak punya imajinasi bahwa kita harus beda buku tentang ini Kita harus beda buku tentang ini Dia seperti mengalir saja kak Misalkan pertemuannya di hari minggu misalkan Kita tidak tahu teman-teman yang lain yang mau hadir ini Dia mau presentasi buku jenis apa Jadi lebih ke mengalir saja Bukan sebatas bukan hanya membeda Maksud saya bukan hanya membeda Tetapi sebatas mereview Setidaknya dia hanya berbagi apa yang telah dia baca Setidaknya saya bisa tahu satu buku yang Yang saya tidak baca Tapi dari cerita dari teman-teman yang lain Berarti mungkin pada saat berkumpul itu Masih-masih datang Oh saya sudah baca buku ini Terus dia mungkin bercerita Bagus ini kalau mau baca Ini ceritanya tentang ini, ini, ini saling Pernahkah ada diskusi yang sangat menarik? Ada Seperti apa cu? Pertemuan pertama yang saya ingat Pertemuan pertama itu Membeda tentang feminisme Feminisme Saya ingat di salah satu teman Dia presentasi tentang Saya lupa judul bukunya itu Intinya tentang feminisme Menariknya karena apa? Karena Dia pembawaannya itu cukup menarik Dengan dia menganggap bahwa Buku ini Relate atau relevan dengan Dengan kehidupannya Jadi saya akan Dia review buku Lalu dia curhat Sambil Apa dia nama ya Ya biasa orang-orang yang bergelu di dunia feminisme Menuntut kesetaraan gender Dan lain sebagainya Dan saya rasa itu cukup menarik Dan menariknya juga Karena ada beberapa teman yang Menjadi satu antitesta lain Saya akan-akan menolak feminisme Dan lain sebagainya Dan itu bantahan-bantahan itu yang Diskusi panjang itu yang membuat saya Ternyata Sharing dengan teman-teman yang Yang apa ya Yang menyuarakan tentang keadilan gender itu Menarik loh gini loh Jadi baru Baru Apa Bukan hal baru tapi Oh ternyata ada loh Yang menjadi Beberapa orang yang Tertalik dengan dunia feminisme Kayak gitu Berarti yang biasanya juga Kita baca buku tidak sampai sejauh Kan biasanya kan kalau kita baca buku Buku yang saya suka saja Ternyata Dengan adanya Kegiatan tersebut ya Berdiskusi tentang buku ini Ternyata ada memang Satu buku yang Mungkin kita tidak pernah baca Tetapi menarik begitu Kalau kita Kalau kita masuk ke dalam buku itu Karena kan Kayak misalnya saya Aduh saya tidak suka membaca Yang seperti ini Saya mau yang begini Kan Betul Kalau 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 boleh dibilang sih Misalnya kayak Jais ini sukanya buku yang seperti apa Saya Saya lebih suka buku Apa ya Sejarah-sejarah peradaban Islam lah Lebih Lebih kesintunya kan Jadi pada saat yang datang itu Misalnya seperti tadi Pasti agak kayak Oh ternyata Ini menarik Tetapi Kalau seandainya disuruh pilih Mungkin dulu Ada buku ini ya Di depannya Jais Pasti feminisme Itu tidak dibaca dulu Karena kan Lebih tertarik sama Peradaban Islam kan Tetapi pada saat Ada yang bercerita Aduh ternyata menarik isinya Ya Itu mungkin tujuan juga Dari adanya Book Party Ini kan Bawa-bawa Book Party Nanti ke depannya Bawa-bawa Book Party ini Akan seperti apa Kita punya imajinasi Bahwa Bawa-bawa Book Party itu Dia lebih didukung Oleh beberapa pihak Supaya bagaimana Apa Tidak ada pendiskriminasian orang Yang membaca di Warung-warung kopi Yang membaca di Emperan-emperan jalan Yang membaca di Tempat-tempat umum lah Tidak ada pendiskriminasian Atau apa Biasanya sinis Dan lain sebagainya Yang ini Subpintar loh Subpintar Kita punya imajinasi Sampai ke situ Selanjutnya juga Kita punya Imajinasi bagaimana Bawa-bawa Book Party itu Kita harus mulai dari awal Dari Sorry Dari Usia Lebih dini Kita juga punya Imajinasi bagaimana Di sekolah-sekolah Di sekolah-sekolah itu ada Ada Book Party nya tersendiri Misalkan di SMA SMP ini Punya Penanggung jawab Atau orang-orang yang bergelauh Di dunia Book Party Terus di sekolah-sekolah lain Dan Saya rasa Imajinasi itu Dia bisa Terrealisasi Apabila ada beberapa dukungan Dari beberapa pihak Karena Sepengetahuan saya Dan Apa Ya Saya berpendapat bahwa Orang yang Membaca itu Bisa Memajukkan suatu daerah Atau Gitu lah pasti Iya Namanya Membaca adalah Jendela apa Membaca itu Jendela dunia Buku itu jendela dunia Dan membaca itu adalah Cara membukanya Cara membukanya Gitu Tapi Memang Berarti kalau memang Keinginannya nanti Ataupun Direncanakan seperti itu Berarti memang harus Menjadikan Bahwa Book Party ini Adalah sebuah Perkumpulan Yang dimana itu Bukan cuma Kumpul-kumpul aja Ngerti gak Kayak misalnya Mungkin dijadikan Organisasi kah Atau mungkin Apa gitu Yang dimana Itu bukan cuma Apa ya Bukan cuma Kumpul-kumpul aja Supaya Orang-orang yang Memang ingin Bergabung Dibantu juga Bisa melihat bahwa Ternyata Memang Bo-Parti ini Bukan cuma Anak-anak muda Yang cuma Ngumpul-ngumpul saja Punya tujuannya Tetapi Memang harus Kayak misalnya Mungkin diresmikan Gitu Memang harus Mereka mengakui Bahwa Memang Bo-Parti ini Adalah Sebuah Perkumpulan Memang Ini bisa Dilaksanakan Dalam jangka Waktu yang Sangat lama Apakah memang Itu tidak ada Perencanaan Nanti Awalnya Belum ada Diskusi tentang itu Tapi kalau Kasih saran itu Kayaknya Kita harus Diskusikan ulang Untuk Bentuk Dalam bentuk Formal Kenapa saya bilang Begitu Karena kan Untuk Jangankan Dari Kumpul-kumpul Biasa ya Biasanya juga kan Dalam sebuah Organisasi Untuk mendapatkan Support juga Dengan Organisasi Itu agak Susah juga Karena Biar bagaimana Mereka juga punya Kegiatan masing-masing Tapi kalau Mungkin mereka Melihat juga Dari bahwa Parti ini Adalah Konsennya itu Sangat Apa ya Sangat mendalam Apalagi tentang Tujuannya itu adalah Membuka Jendela dunia Dan dimana Minat baca Saat ini itu Sangat menurun Ini sebenarnya Tujuannya Apa ya Sebenarnya tujuannya Bagus Karena Dilihat sekarang ini Orang sudah jarang yang pegang buku Lebih banyak pegang HP Iya Iya gitu Mungkin Bisa mungkin Kedepannya nanti Bisa difokuskan Bahwa Eh kayaknya ini memang Bagus deh Kalau kita Mungkin Jangan intens dulu ya Kegiatannya Tapi mungkin Satu kali satu bulan Mungkin Bisa Apalagi Di Bobo sekarang Mau ada Perpustakaan yang baru kan Iya itu Itu antusias yang paling Besar dari Kita Kehadiran Perpustakaan kota Itu luar biasa Mudah-mudahan saja Nanti buku-bukunya didahalkan Biasanya juga Adik-adik itu Ya kan Tadi kan rencananya itu Mau yang di sister itu Apa Usia dini ya Usia dini Usia dini Mereka pasti memilih buku yang Menarik Menarik Yang ceria gitu ya Di dalamnya Seperti harus ada gambar Betul Warnanya lebih mencolok Itu biasanya usia dini Seperti itu Memang disitu tantangannya sih Kalau usia dini Tetapi dalam kegiatannya Bobo Book Party Beberapa Minggu ini Apakah Yang datang itu Selalu umur-umur berapa Sekarang itu Yang datang masih Apa Teman-teman mahasiswa Tetapi ada juga beberapa Teman-teman yang Yang dari SMA Ada juga yang beberapa Dari SMP Tetapi mereka sebatas Masih sebatas mendengarkan Ikut-ikutan Hanya Bukan berarti kita tidak Lihat itu Tapi Kita buat ruang tersendiri Untuk bagaimana mereka Bercerita Bukan bercerita tentang bukunya Mungkin bercerita tentang pengalamannya Atau Imajinasi ke depan Tentang Itulah Dan beberapa juga Teman-teman Teman-teman lain Memberikan edukasi Bagaimana Atau tips-tips Bagaimana Cara Mudah untuk memahami Isi buku Atau dan lain sebagainya Banyaklah Kemarin itu Kalau mau dibilang Mayoritas yang hadir itu Teman-teman dari mahasiswa Tapi ada beberapa juga Dari Sekolah Sekolah Baik Berarti kalau Jais sendiri Ini saya tebak ya Dari penglihatan saya Boleh Pasti Jais Pengen Dalam satu kegiatan itu Diskusnya semua tentang Islam Tidak Tidak juga Tidak juga Berarti selama ini Yang dibaca itu tentang Peradaban Islam ya Ya tadi kan pertanyaannya Buku yang disuka Berarti lebih Lebih banyak Konsen ke situ kan Ya Tetapi Tidak menutup kemungkinan Buku-buku lain juga Dibaca Novel juga saya baca Oh novel juga dibaca Oke Kalau saya sih Tidak hobi Bukannya tidak hobi sih Tapi Betul Saya tipe orang yang Tidak sabaran gitu Ya Kalau orang membaca itu Harus sabar kan Harus sabar Yang bukunya saya tebal Itu ya Saya baca Buku yang panjang saja Lebih banyak di next ya Karena memang tidak hobi Bukan tidak hobi sih Orangnya tidak sabaran Ya Karena kan kalau orang Membaca buku itu kan Harus konsentrasi kan Dipahami Di apa Di gitu Kalau Apa Orang-orang yang ada Dalam bawa-bawa buku part ini Kebanyakan Mahasiswa atau Mahasiswa Mahasiswa ya Kuliah di sini semua atau Saya itu sebenarnya Tidak kuliah di sini Oh di luar Oh lagi pulkam ya Lagi pulkam Teman-teman yang itu Tapi Antusiasnya itu Dari teman-teman mahasiswa di sini Kita Kita hanya sebatas Apa Berikan lah Ini kayaknya bagus lah Kita buat Bawa-bawa buku part Dan antusiasnya juga Cukup Bagus Mereka terima lalu Ya Teman-teman mahasiswa Insya Allah Kedepannya lah Mungkin teman-teman mahasiswa Bobo semua bergabung Dalam sini Supaya Apa menyebarkan Literasi itu Supaya nanti Menarik lah Pada saat Jais kembali Ke rutinitasnya Berkuliah kembali Ini Bawa-bawa buku part Jangan stuck di situ aja Insya Allah Kalau Kalau berbicara Tentang Apa Membaca Memang Ini Berbeda ya Dengan Apa Dengan nonton ya Kalau nonton kan Lebih simpel gitu Lebih simpel Kalau buku ini memang Agak susah Untuk mencari Siapa sih Sebenarnya Yang paling minat Untuk membaca Gitu Kalau di bau-bau sendiri sih Kira-kira Nanti Yang mau Dituju Ini kan tadi Sampainya itu Usia dini kan Iya Ini nanti Tujuannya sebenarnya Seperti apa Seperti yang kita bilang tadi Tujuannya itu kan Tidak ada pendiskriminasian Orang yang membaca di luar Dan bagaimana Kita mulai dari Anak usia dini Karena Saya rasa Generasi itu harus Diperbaiki Dari si dini mungkin Generasi itu harus Diperbaiki Dari si dini mungkin Jadi Rencananya kita itu Untuk bagaimana Masuk di tiap-tiap sekolah Tapi harus ada dukungan Seperti yang sebilan Di awal tadi Harus ada dukungan Dari beberapa pihak Sekolah-sekolah Untuk bagaimana Konsep Bau-bau buku part itu Diterima Mungkin di Hari-hari Sabtu yang Kalau di SMA itu Kayak biasanya hari Sabtu Ada waktu luar Waktu kosong Satu-waktu luar jam itu Bisa digunakan Sebagai Waktu untuk bagaimana Membaca Bukan bacaan Sekolah Bukan buku-buku sekolah Tapi buku-buku bacaan Yang betul Yang betul-betul Di luar Dari mata pelajaran Mata pelajaran Yang tadi itu Seperti Misalkan Buku komik Yang seperti Kak Singgung Tadi yang ada Bergambaran dan sebagainya Mungkin Konsep yang Itu Harapan kita itu Diterima dari Beberapa pihak Masuk di sekolah-sekolah Lalu kita menawarkan Beberapa konsep Di Hari Sabtu Misalkan Untuk bagaimana Mereka diberikan Waktu untuk Membaca Dan sebagainya Tapi membacanya Bukan di ruang-ruang Formal Ruang-ruang Kelas Dan sebagainya Buat aja Di taman Taman-taman sekolah Untuk mereka Membaca Lalu Tujuannya itu Pasca Itu berjalan yang Baik Misalkan Harapannya kita Berjalan yang baik Kita buatkan Satu Event lah Event lah Untuk mereka Yang sudah Apa Sudah Menjadikan buku Teman hidupnya Kita Kayak gitu Tapi saya hanya mau Bilang bahwa Sebenarnya Ini terlepas dari Pertanyaannya kakak Saya hanya mau bilang bahwa Membaca itu Jangan dijadikan hobi lah Tapi Kebutuhan Karena Karena memang ilmunya Ada disitu Tapi memang Ini menarik ya Berarti yang Disasar duluan ini Dari SMA dulu Iya Bukan Itu harapan Itu imajinasi yang Itu planning yang masih Disusun Itu harapannya Nanti akan berhukumnya Tetapi Tetapi saat ini masih Sisernya itu teman-teman Mahasiswa Teman-teman Yang Bukan juga mahasiswa Tapi teman-teman yang Betul-betul Mau bergabung dalam Dalam Bawa-bawa book party Oke Memang Baik Berarti Ada Ada nanti sebentar Saya tanyakan tentang Berarti yang datang Di Kegiatannya itu Semua orang yang sudah punya buku ya Seperti yang dikatakan tadi Iya Selain Buku dari Feminisme itu Ada lagi mungkin yang menarik Ada Kemarin Ada juga yang Bercerita tentang Apa Novel Novel Sorry Saya kemarin juga presentasi Tentang novel Judulnya itu Beko Mingce Perjalanan Ernesto Ada juga yang presentasi Tentang Apa Saya lupa judul bukunya itu Intinya tentang Penindasan Perempuan di Afganistan Penindasan perempuan di Afganistan Ada juga yang presentasi buku Aduh Saya lupa judul-judulnya itu Intinya tentang Hidup Minimalis Tentang hidup minimalis Dan Beberapa Ada juga yang presentasi Tentang Apa ya Novel Novel dari Jepang Tokyo Tapi saya lupa judulnya Banyak lah Yang presentasi tentang Tentang bukunya Banyak Sepanjang perjalanannya Kalau Jais ini Suka membacanya dari Kapan? Awal-awal Kuliah Awal-awal kuliah Sekarang semester berapa? Saya Semester 10 Semester 10 Berarti sudah mau dekat-dekat itulah Iya insya Allah Ngerti 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 Oke Berarti Sepanjang Sudah mulai Menyukai Membaca Ada gak sih Ini terhusus Jais ya Iya Buku yang Paling menarik Ada Kan pasti ada Pasti ada Ada juga mungkin Buku yang Pas dibaca Aduh kayak Isinya Gak ada ya Gak ada Ada yang paling menarik Di antara buku yang Jais baca itu mungkin Bisa dong Sharing disini Iya Banyak sih Buku yang Yang Paling menarik Tapi Banyak sih buku yang menarik Tapi yang Paling menarik itu Menurut saya Judulnya pulang Dia novel Novel sejarah lah Novel sejarah Indonesia lah Judulnya pulang Karya Lele Eskudori Boleh mungkin diceritakan isinya sedikit Itu Tentang Apa Perjalanan Ekstapol PKI Tahun 1965 Mereka yang dituduh sebagai Antek-antek PKI Dibuang Sampai ke Apa Ke Perancis Namanya Dimas Siapalah Lupa saya baca dari tahun 2019 kemarin Dibuang ke Perancis Lalu Berkeluarga disana dengan Orang asli Perancis Lalu punya anak Nama Lintam Utara Terus Mereka Orang-orang yang terbuang Yang dituduh sebagai Pengkhianat bangsa itu Hanya punya satu Mimpi Yaitu dimakamkan Di tanah kelahirannya Nah Tetapi itu menjadi Sebuah Angan-angan Yang Tidak mampu Derealisasi Tetapi Lewat Sorry Perjalanan buku itu Panjang sampai Di tragedi Reformasi 1998 Reformasi 1998 Terus Anak dari Dimas tadi Namanya Lintang Utara Dia punya satu Semasa kuliahnya Dia punya Satu Tesis akhir Perkuliahannya Tentang Demokrasi Kalau tidak salah Demokrasi Lalu Profesornya bilang Jangan kau Berbicara tentang Demokrasi Di Sorry Studi Kasisnya di Perancis Tapi Lihat tanah kelahiran Asalmu Demokrasinya Bagaimana Lalu mulai Teringat dengan Kondisi Indonesia saat itu Di akhir-akhir Orba Lalu Lintang Utara Dengan Kan di zaman itu Yang saya pengetahuan saya Di zaman Orba itu Antek-antek PKI Bahkan anak-anak-anak Anaknya juga Kan dicap sebagai Pengkhianat negara Jadi Lintang Utara ini Sulit untuk Masuk ke Indonesia Kembali Tetapi Melalui Teman-temannya Yang ada di Kedutaan Lalu dia berhasil Masuk ke Indonesia Untuk bagaimana Menulis tesis Akhirnya Tentang Apa ya Tentang kondisi Indonesia saat itulah Bertemu lah Dia dengan Teman-teman Teman-teman Sorry Anak dari teman-teman Ayahnya Diperkenalkan lah Gini-gini Lalu Sampai di Tragedi Puncak Berapa ya Tanggal berapa Mei itu Yang reformasi Besar-besaran tuh Bertemu lah Dia dengan Dia WS Rendra Amin Rais Megawad Dan lain sebagainya Lalu dia Berpikir bahwa Allah ke Indonesia Kayak gini loh Menurut saya Sampai pada Pada Titik dia Balik lagi Kesana Untuk menyelesaikan kuliah Dan Impian dari Ayahnya Yang nama Dimas tadi Itu Untuk dimakamkan Di tempat keleherannya Untuk pulang Tadi itu Tidak Tersampaikan Tapi hanya Hanya ada Apa Hanya Bapaknya Dimas Berkata bahwa Saya tidak tahu Tentang komunis Itu bagaimana Tapi Kenapa saya Terbuang Terasingkan Gini loh Hanya Itulah yang Buat saya Menarik Dari buku itu Dengan Ada satu Hal yang Saya tangkap Dari Buku tadi Kenapa Dia menarik Karena Saya bukan juga komunis Sorry Saya bukan komunis Hanya saya mau bilang bahwa Kalau Bineka Tunggal Ika Loh kok Kenapa takut Dengan sebuah Ideologi Dan Gus Dur juga Kayaknya Pernah Mengucapkan Itu loh Kalau Bineka Tunggal Ika Kenapa kita harus takut Pada komunis Berarti memang Tapi memang Menarik ya Kalau Sejarah-sejarah Sejarah-sejarah Apalagi tentang Indonesia Saat itu Memang Kalau diangkat Sebagai buku Atau Difilmkan Ya Pasti Banyak yang Mungkin tertarik Dengan hal itu Karena kan Apalagi kita Yang saat ini Anak-anak muda Ingin tahu sejarah Iya betul Beda Kalau orang dulu kan Mereka yang menjalani ya Kalau kita Pas dijadikan buku Kita pasti Bakal menarik gitu Untuk membaca Buku-buku sejarah Oke Kalau begitu Kita di Sesi terakhir ini Sudah Di ujung Acara kita Mas Banyak Sebenarnya kita mau bahas Satu yang saya mau tanya ini Apa sih tantangannya Dalam Dalam Mengumpulkan orang-orang Di bawah-bawah bu parti Apa tantangannya Kedepannya nanti Untuk bawah-bawah bu parti ini Bisa Terus eksis Tantangan terbesarnya itu Kalau saya secara pribadi itu Balik ke rutinitas Yang Rutinitas Itu tantangan Untuk pribadi Tapi kalau tantangan Untuk Bawa-bawa bu parti itu Tantangan terberatnya itu Bagaimana orang Apa ya Jenuh Dengan Kegiatan yang Gitu-gitu saja Jenuh Dan Kenapa saya bilang itu Hal yang paling Buat saya Tertantang Karena banyaklah Perjalanan saya Untuk Kegiatan yang sama Jenuh Bosan dan lain sebagainya Tidak Tidak komitmen Tidak konsisten Itu tantangan terbesar Tapi Dengan Saat ini Kondisi saat ini Dengan teman-teman yang Saat ini Mempersamai kita di Bawa-bawa bu parti Saya cukup optimis Dan Punya harapan Bahwa Bawa-bawa ke depan Tidak ada lagi Pendiskriminasi Yang kepada orang yang Bukan diskriminasi Kayak Kayak sini Selihat orang yang membaca Di tempat-tempat umum Saya punya harapan Dan Apa Positif Thinking Terhadap Kedepan Bawa-bawa bisa lah Untuk Penyebaran literasi Di kota bawa-bawa Saya tuju sih itu Karena memang Membaca biasanya Itu Didilai Kayak Apa ya Kayak apa lagi namanya Itu kalau orang yang Hobinya Kutub buku ya Susah ya Cari namanya Biasanya orang yang beranggapan Membaca itu Kutub buku Banyak juga orang yang Tidak ingin membaca Karena mungkin Bacaannya Yang ada Didapatkan disini Mungkin kurang menarik Kan berbeda kan Literasi yang ada disini Sama Di luar bau-bau Pasti Kita mendapatkan buku-buku Yang tidak ada disini Itu Sulit Kalau di kota-kota besar Kayak mungkin Makassar Atau Jogja Atau Jakarta Atau Dimana Semarang Mungkin tempat Teman-teman kuliah Itu pasti Disana Bukunya itu Pasti banyak Dan kalau misalnya Ada juga mungkin Buku yang baru dirilis Itu cepat Kalau disini kan Pasti ujung-ujungnya Belakangan kan Harus mungkin Justice Atau apa Itu mungkin juga Salah satu tantangannya adalah Mendapatkan bukunya itu Mungkin Ya kalau mendapatkan buku itu Saya rasa itu bukan hal yang Rumit lah Bukan hal yang sulit lah Karena Kita Teman-teman yang ada di Bawu-bawu Pasti punya koneksi Teman-teman yang Punya buku yang Banyak lah Yang melimpa lah Ditambah dengan Kita juga punya Komitmen untuk bagaimana Buku yang ada di Luar Yang kita punya Tapi tidak sempat Bawa ke bawa-bawa Insya Allah kita Bawa ke bawa-bawa Lalu Berbagi lah Tetapi Berbagi buku lah Tetapi Yang tantangan tadi Yang saya bilang tadi Itu soal komitmen lah Tapi kalau soal buku itu Bukan hal yang Rumit lah Takutnya nanti Panas-panas saya ayam Betul Itu yang Kayaknya hampir semua Tantangannya seperti itu Oke Nanti terakhir Harapannya Harapan Saya Yang pertama Ada dukungan Dari beberapa pihak Yang selanjutnya Apa Jangan Tidak ada lagi Rasa malu Untuk teman-teman Yang membaca Di ruang-ruang publik Di warung-warung Kopi mungkin Yang Itu Ditambah dengan Tidak ada lagi lah Pendiskriminasian Pendiskriminasian bacaan Misalkan orang baca Filsafat Baca novel Tidak ada lagi lah Pendiskriminasian Sikat-sikat Dari Jenis bacaan Itu saja lah Harapan Terima kasih banyak Ini Jais sudah hadir di RR Insya Allah nanti kita akan Bertemu lagi dengan Kegiatan-kegiatan Bawa-bawa bu parti selanjutnya Amin Jangan sampai nanti pulangnya Nanti tahun depan lagi nih Tidak Insya Allah Insya Allah Kita akan berjumpa lagi Dengan kegiatan-kegiatan Yang lebih seru Yang tentunya Nanti banyak sekali Imajinasi Ataupun perencanaan Yang akan dilakukan Seterusnya Agar tidak Agar tidak juga Stuck nantinya Dan juga Tidak ada yang Apa Eh lama-lama kok Langsung hilang Semoga nanti Ada kegiatan-kegiatan Yang bisa kita sharing lagi Di RRI Jais ya Dengan Ajak juga teman-teman yang lain Biar kita Sharing Atau mungkin Ada sebuah buku yang menarik Mau dicertakan juga Kepada RRI Bisa nanti dihubungi saja RRI Kita siap Mengapa Menjadi media Untuk teman-teman juga Apa Berbagi Berdiskusi Tentang satu buah buku Baik Pendengar Mosek Ramadan Kami cukupkan sampai Di sini Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Jais sudah hadir Ya sama-sama Kita Akan hadir lagi Dengan Mosek Ramadan Besok ya Dengan jamin sama Pukul 16 hingga Pukul 17 Waktu Indonesia Tengah Dan Rizka pamit Setelah ini kita akan ikuti Penyampaian Gemas Arifati Maju bersama Pro 1 Makassar Di pukul 17 Waktu Indonesia Tengah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pukul 17 Tarifati Tengah Tengah Tengah